Selamat siang semuanya Waalaikumsalam 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 Alhamdulillah ya, Alhamdulillahirrohmanirrohim Puji syukur Pada hari ini kita Dapat bertemu kembali dalam PJJ Secara daring Mudah-mudahan kalian semua Di sana Walaupun terpisah dengan Jarak ya Mudah-mudahan kalian sehat semua Kalian sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat Ini lima perang ya Lima orang yang tidak masuk Tidak ikut PJJ Apakah mereka sakit? Atau ada kendala kota? Tadi siapa Panji? Panji? Tadi siapa yang ikut? Alvin Sudah bisa Alvin Alvin Karena Susah ya Masuknya Ya Sudah 32 Berarti 4 orang lagi Belum ada keterangan ya Tadi Satu berarti Tiga-tiga ya Yang satu orang Sudah ada keterangan Berarti dua lagi Mudah-mudahan mereka juga sehat ya Mungkin kendalanya di kuota ya Atau di HP Atau di HP Baik Kalian Tetap Di sana ya Menjaga Kesehatan Kemudian ikuti Protokol Kesehatan juga Agar kita nanti Bisa bertemu kembali Ya Dan Selalu Menjaga Kebersihan juga ya Agar kalian sehat Baik Untuk hari ini Kita akan belajar Materi Tentang Tekst Cerita Sejarah Ini KD-nya adalah KI-nya adalah 3.2 ya Karena ini pertemuan Materi yang kedua Ya Kalian Di situ Di Apa Di Google Classroom Itu Saya Beri kalian link Padlet ya Bisa kalian buka Di situ Ada ya Semua Ada materi Juga Nah Untuk sekarang ini Tentang Tekst Materi Tekst Cerita Sejarah Saya buka dulu ya Bentar Nah Minggu kemarin Ibu sudah memberikan Kalian Materi Dua PPT Saya sudah berikan Ke kalian Sudah dibaca Sudah dibaca Halo Halo PPT Sudah dibaca Tolong dijawab ya Sudah bu Sudah Semua Baik Halo sudah Nah Nah Kemudian Tujuan Pembelajaran Kita hari ini Yang pertama Adalah Kalian Dapat Mengidentifikasi Karakteristik Struktur Nilai-nilai Dan Kebahasan Tekst Cerita Sejarah Yang kedua Kalian Dapat Menyusun Kerangka Tekst Cerita Sejarah Dengan Benar Yang ketiga Kalian dapat Mengembangkan Kerangka Menjadi Tekst Cerita Sejarah Dengan Memperhatikan Struktur Dan Kebahasan Yang benar Kalian bisa Lihat di Padletnya Di situ Di materi Di Google Classroom Berikutnya Sekarang Ibu akan Presenting Aja ya Lihat Di Kita buka Aja Sama-sama Google Classroom Nah Ini Hotletnya Kelihatan Tidak Kalau kalian Nggak 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 Respon Seolah Tidur Nah Ini Materinya Kita buka Nah Ini Tujuannya Ya Lihat nih Gambar Di sini Kalau kita Amati Gambar Di sini Ya Kita Kira-kira Gambar Apa Ya Gambar Gambar Perang Berantem Orang Dimana Kira-kira Perang Di kapal Terang Di kapal Terang Di kapal Ya Ini Kira-kira Tahun 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 Ketika Perjuangan Atau Di kerajaan Atau Apanya Di kerajaan Kerajaan Ya Iya Nah Itu Terus Gambar kedua Bisa sama Gambar kedua Apa Gambar kedua Sama Orang Perang Orang Juga Nah Kira-kira Apa Yang kalian Dikirkan Ini Maksudnya Jejak Perjuangan Dalam Sejarah Nasional Sejarah Nasional Nah Ini Pasti Ada Ceritanya Ya Kan Iya Iya Nggak Apalagi Disitu Ada Perang Gitu Ya Nah Baik Kalian Kemana Sudah Membaca Tentang Tekst Cerita Sejarah Ya Nah Menurut Kalian Apa Itu Tekst Cerita Sejarah Ya Coba Disitu Ada Nggak Lihat Dulu Akselnya Anji 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 Tekst Cerita Sejarah Itu Apa Anji Halo Hai Tekst Cerita Sejarah Ayo Kamu tahu Sejarah Kan Tahu Kerjaan Sejarah Sejarah Itu Apa Menurut Kamu Kejadian Masa Lalu Ya Kejadian Yang Kejadian Pada Masa Lalu Atau Masa Lampau Ya Kejadian Atau Persisi Pada Masa Lampau Atau Masa Lalu Sekarang Kalau Tekst Cerita Sejarah Berarti Apa Cerita Yang menjelaskan Ya Sebutin Sebutin Aku Siapa Aku Bintang Bu Bintang Apa Bintang Tekst Cerita Sejarah Itu Tekst Yang menjelaskan Dan menceritakan Tentang Apa Namanya Fakta Fakta Yang Dan kejadian Yang terjadi Masa Lalu Ya Tekst Yang menceritakan Tentang Fakta Atau Kejadian Masa Lalu Ya Betul Ya Nah Kira-kira Apa sih Bedanya Tekst Cerita Sama Cerita Sejarah Ya Kan Kalau disini Ibu Ibu Mengajarkan Kalian Tentang Tekst Cerita Sejarah Bukan Sejarah Beda dengan Budista Kalau Budista Nkajar Sejarah Apa Bedanya Apa 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 Bedanya Sama Ibu 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 Perbedanya Perbedanya Itu Di Cerita 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 Sejarah Ceritanya Berbedanya Itu Cerita Sejarah Itu Diteritakan Pada Ceritanya Kalau Sejarah Cerita Itu Diteritakan Pada Sejarah 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 Betul Ya Kemudian Apalagi Cerita Cerita Sejarah Faktanya Di Bumbuni Ada Menari Kalau Diteritakan Sejarah Faktanya 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 Sejarah Faktanya Ya betul Harus Faktanya Ya Kemudian Kira-kira Persamaannya Coba Secara Pronologis Betul Diteritakan Secara Pronologis Pronologis Sudah Oh ya Terima kasih Muklis Baik ya Baiklah Nah Dari penjelasan Tadi Penjelasan Muklis Apa sih Karakternya Karakteristiknya Atau ciri-ciri Dari Tekst Cerita Sejarah Kalian kan Pernah Membaca Novel Biasa Pernah Baca Novel Biasa Pernah Ya Pasti Serih Nah Pernah Tidak Membaca Novel Sejarah Jadi Novel Yang Berlatar Belakang Sejarah Pernah Pernah Kalau Bila Atau film Ada Film Yang Berlatar Belakang Sejarah Contohnya Film apa Film 30 SPKI Film 30 SPKI Ya Film Sejarah Ya Nah Betul Terus Terus General Sudirman General Sudirman Betul Itu juga Berlatar Belakang Sejarah Itu ada Nggak sih Bukunya Novelnya Ada Memang ada Ada ya Ada Makanya Buku Ripet Ya Oke Coba Saya Tanya Sophie Mana Sophie Sudah Masukkan Sophie 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 Oh belum menjawab nih Sophie Caroline Caroline Mana Caroline Caroline Buat 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 Aldir ya Aldir Nah Nau dong Cepet Tenggap novel novel yang berlatar dalam sejarah ya kamu pernah baca ini bu sarwedi ya apa novel sarwedi yang ini yang pelaku G30 SPK atau pemimpin TNI oh iya bagus kamu sudah baca oh baru setengah bu ini berarti ini adalah contohnya ya ini adalah novel atau cerita sejarah karena berlatar bakar sejarah itu mengenai G30 SPK nah ada film ada novel yang sudah dipilumkan yang terbaru apa di dunia tuh Bumi Manusia Bumi Manusia nah itu juga berlatakan sejarah ya kalian siapa orang mudia anak tatur ya Nah itu betul ya Buat nah berikutnya ya kita lanjut kalau begitu berarti kan kalian sudah tahu ya sudah tahu bisa memiliki ya karena kira-kira eh apa sih ciri-ciri dari teks cerita sejarah tersebut ya kita simpulkan tadi dari muklis dari puat dan sebagainya ya tadi coba Juli Juli iya bu namanya masih Juli kan iya bu oh kira-kira udah ganti Agustus gitu ya kan bulannya sudah ganti kan kira-kira tuh Bumi Manusia berdasarkan sejarah bu Berdasarkan sejarah Maksudnya ada unsur Ada unsur sejarah Betul Terus sama lagi Muka lumung Mana heo Ayo Eh Lanjut Ada unsur sejarah Tadi lo yang Peristiwanya di Apa Peristiwanya secara Dicarakan secara Dicarakan secara Cronologis Cronologis Ya betul Atau berurutan Kemudian apa lagi Kira-kira tokohnya gimana Tokoh-tokohnya Tokohnya Asli Ya betul Tokohnya Tokoh sejarah ya Seperti tadi Misalnya Kalau Soekarno ya Film Soekarno Novelnya ada juga kan Tokohnya Soekarno Ya seperti Novel Kuantar ke Gerbang Nah itu Pokoknya ada Soekarno Ada Ibu Ingit Ya Di situ ya Jadi tokohnya juga Tokoh-tokoh yang Mupak tua ya Sejarah Kemudian apa lagi Kirinya itu Menggunakan konjungsi Temporal Temporal Karena menceritakan Sesuatu yang waktu ya 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 bu Ya terima kasih Juli Ya bu Ini ya Ini adalah Karakteristiknya Yang pertama Nah ini Kamu bisa baca ya Lihat di situ Memuat rakaian peristiwa penting Sebagai suatu rekaman Masa lalu Kemudian tersusun Secara kronologis Tergolong dalam Tekst naratif Ya Walaupun Bagaimanapun Naratif Ya cerita Kemudian Ada usul penokohan Peristiwa Dan halur Ya Kemudian Isinya berupa Informasi Pak tua Jadi ada info Ada Ada Data-data Yang memang Kenyataan ya Sesuai dengan Kejadian Pada waktu itu Baik Kita lanjutkan Ke Struktur Ini ditutup dulu ya Strukturnya Masih ingat kan Coba Kita 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 jatuh ya Iya bu Ya Sebutkan strukturnya Kita Yang pertama Ada orientasi Ya Atau pengaman Yang kedua Ada Peristiwa Ya Atau namanya apa Peristiwa-peristiwa itu Masuk ke dalam Kom Konflik Ya Komplikasi Kemudian Yang ketiga Menuju konflik Yang keempat Puncak Kom Konflik Atau Klimas Ya Kemudian Kemudian Resolusi Ya Terakhir Kemudian Terakhir Koda Ya Betul ya Ini dia Strukturnya Ya Ada orientasi Itu adalah Awal cerita ya Kemudian Komplikasi Komplikasi ini Terdiri dari Peristiwa 1 Peristiwa 2 Sampai ke puncak Masalah Kemudian Turun ya Ke resolusi Penyelesaian Kemudian Ada koda Kesimpulan Baik Ini yang sama dengan Tekst cerita yang lain ya Seperti novel Cerpen Ya Sama Karena ini Sama ya Sebenarnya novel juga Termasuknya Baik Selanjutnya Kita ke Nilai-nilai Apa saja nilainya Yang ada Dalam Tekst cerita sejarah Coba dijawab oleh Parel Parel ada Parel Parel Ya Devano Dibantu Sama Devano Dibantu Dibantu Ya Lalu dijawab Nilai-nilai Yang ada dalam Tekst cerita sejarah Itu hampir sama dengan Nilai-nilai Pada novel Atau Cepet Ya Apa saja Nilai-nilai moral Dalam tekst cerita sejarah Itu Patriotisme Kepala lawanan Keberanian Kesabaran Kediasa sama Ya Selain itu Itu adalah Nilai Nilai Maksudnya intinya Inti dalam cerita Nah sekarang Nilai yang Secara garis besarnya Apa Ada nilai Moral Ya Kemudian apa lagi Nilai Ada moral Kemudian ada Budaya Kalau sesama teman Saling membantu Itu nilai apa Sosial Kemudian Apalagi Devano Nilai Di dalam cerita itu Juga suka ada apa Selain ada Nilai moral Sosial Kemudian nilai Ini Budaya Nilai apa Nilai apa Nilai Budaya Budaya Kemudian Kalau kayak General Sudirma Atau Cudnyadin Di Aceh Itu biasanya Ada nilai Nilai apa Yang kuat Nilai Panterisme 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 Agama Panterisme Panterisme Itu maksudnya Nilai Moral Atau Gitu Ya Gitu Kemudian Tadi Belati apa Coba Nilai Nilai Moral Nilai Moral Nilai Sosial nilai budaya dan nilai agama satu lagi adalah nilai keindahan atau estetis ya, ini bisa kalian lihat ini ya oke berikutnya karena ini adalah novel jadi ada unsur intensik yang membangun sebuah novel itu sendiri saya yakin kalian masih ingat ya waktu kelas 11 nah sebelah atau di UKB yang sudah saya jelaskan ya nah itu apa saja unsur intensik dalam sebuah teks cerita coba dijawab oleh Santrita Santrita iya bu ya tolong jawab unsur intensik dalam sebuah teks cerita yang pertama ada tema betul tema terus penokohan penokohan kemudian alur alur latar 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 ada tempat waktu dan suasana ya betul kemudian sudut pandang sudut pandang betul apa lagi gaya bahasa gaya bahasa apa lagi amanat betul bagus ya Santrita terima kasih nah ini ya unsur intensiknya ya gak perlu lagi menjelaskan apa itu tema alur karena di kelas 11 sudah saya jelaskan ya tapi di UKB juga sudah ada ya baik selanjutnya ini kalian mungkin sudah membaca kemarin ya ini tadi ya perbandingan analatik cerita novel dengan sejala nah ini ya apa persamaannya masih ada bisa kalian lihat ya nah persamaannya sama-sama bersifat naratif artinya cerita ya berpulang kronologis benar ya kronologis urutan kemudian ada kausalitas ini adalah sebab akibat kemudian menggunakan kondisi temporal dan atau penyebab ya tadi juga sudah ya kemudian perbedaannya kalau novel ada imajinatifnya seperti itu ya jadi jawab juga kemudian rangkaian tersebut bersifat gratis ya kemudian memungkinkan untuk tidak ada kejelasan pada akhir cerita nah ini kalau makanya ya akhir cerita itu bisa menggantung ya nah kalau dalam teks sejarah harus bersifat faktual ya kenyataan kalau tidak faktual sama akhirnya nanti dibilang oh itu maklars ya sejarahnya kemudian pakain persifat bersifat gradual kemudian ada kepastian ya ada kepastian di akhir cerita nah selanjutnya kepenulisan oke ibu akan jelasin bagaimana cara penulisnya pertama ada yang tahu bagaimana cara menulis teks cerita sejarah awalnya ayo coba dijawab oleh parah parah ada parah iya ibu kamu masih ingat ketika menulis cerita ya iya ibu iya pertama ketika kita mau menulis menulis sebuah teks cerita iya pertama apa dulu yang harus kita buat menentukan tema ibu iya betul menentukan tema atau topik iya yang kedua yang kedua menentukan toko ya menentukan tokohnya kemudian tema itu berarti unsur-unsur intrinsiknya ya iya ibu kemudian selanjutnya menentukan alur ceritanya ya tadi udah masuk ke dalam unsur intrinsik semua sayang ya nah terus apa lagi setelah itu dudul dudul terus setelah itu kalau kita mau nih kamu bayangkan kita mau buat rumah atau mau buat mobil kita kira-kira apakah kita langsung buat rumah dulu enggak bu buat apa dulu buat kerangkanya tuh rumah dulu ya langsung baru di dibuat dikembangkan atau menjadi cerita ya betul ya terima kasih para yang nah seperti itu ya nah kalian bisa lihat ini pertama tentukan dulu tema atau topik kemudian kalian kumpulkan paka-paka-nya karena ini adalah teksturitas sejarah kalian mau berlatar-belatar apa cari dulu paka-paka-nya kalian bisa bisa mengambil dari buku-buku koran dan sebagainya ya nah kemudian membuat kerangkanya kembangkan kerangkanya itu menjadi sebuah teksturitas sejarah jadilah sebuah novel ya nah seperti itu sudah jelas semuanya sudah jelas sudah jelas sudah nah sudah alhamdulillah kalau sudah jelas baik kita ke UKBM ya kita ke UKBM karena nanti ada UKBM ya UKBMnya kalian sudah ngambil semua atau belum Sudah ngambil UKBM nah ini UKBMnya ya ini ada KD nya ya KD 3.3 dan 3.4 ada indikatornya ada tujuan nah ini materinya kita kita perhatikan contohnya ya ini adalah contoh teks dari teks cerita sejarah kemelut di Majapahit kemelut di Majapahit kira-kira apa yang kalian gambarkan tentang kemelut di Majapahit kira-kira dalam cerita teks sejarah ini ada siapa saja sih toko-tokonya ya malah lagi toko yang paling terkenal ya coba sebutkan bulan ada bulan 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 salva 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 ini kemelut di Majapahit berarti cerita tentang apa sejarah apa sejarah sejarah kerajaan 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 apa kerajaan 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 kemudian nantinya ada tokoh terkenal di Majapahit, itu tokoh siapa? Patinya Patinya siapa ya? Pati siapa? Gajah Mada Betul, Pati Gajah Mada Dengan sumpah apanya itu namanya? Sumpah apa? Sumpah Sumpah? Betul, Sumpah Pak Lapa Nah ini nanti kalian baca Kemudian disini materi sudah saya jelaskan di UKBN ini Kemudian nanti disini kalian akan ada tugas satu Tugas satu kalian kerjakan nantinya Kemudian ada tugas dua Tugas dua itu berdasarkan teks tadi ya Kemalut Majapahit Yang nanti permasalahan di Majapahit kalian jawab disini Kemudian Nah Selanjutnya di tugas yang ini Nah ini Pengumpulan data Ini kalian berkelompok Berkelompok Kalian silakan diskusi berkelompok Satu kelompok enam orang Ya Pilih salah satu novel yang ada disini Saya mencari novel yang sudah ada filmnya Biar kalian lebih mudah untuk membahasanya Disini saya berikan empat pilihan Tapi kalau kalian Bu saya mau novel yang lain silakan Ya Ada rumah kaca Kemudian anak datur Pakaran dipenogoro Bumi manusia Tenggelamnya kapal pahlawis Ronggirin duku paru Hapalan sholat dirilisa Nah Kalian Nanti lapor ke saya Nama kelompok Nama kelompok Kemudian Nopel apa Yang akan dibahas Ya Nah Yang duluan itulah Yang Nanti misalkan ada yang double nih Itu yang sudah pikir Yang duluan jatik ke saya Nah Kemudian kalian bahas Kalian baca Nopel itu Dibahas Nah ini terus kalian jawab Di UKBM ini Strukturnya Dengan kutipan ya Dengan kutipannya Kemudian unsur intrinsiknya Kemudian unsur ekstrisiknya Atau nilai-nilai Kemudian kebahasaan Ya Kebahasaan Oke kita Tadi kan sudah ya Kebahasaan ada Konjungsi kronologis ya Konjungsi temporal Tadi saya lupa bahas nih Konjungsi kronologis Itu yang urutan waktu Misalnya Setelah Ya sebelum Nah nanti di atas Saya jelaskan ya Saya jelaskan pulang Ada perba material Tidak tindakan Ada perba mental Itu sikap Nah sekarang Setelah itu Setelah kalian diskusikan Berkelompok Kalian boleh Berkelompok ya Menggunakan Zoom ya Tapi di SS ya Buktinya bahwa Kalian sudah berdiskusi Ya Kirim ke saya Kalau tidak lewat Zoom Misalnya Saya maunya WRA Group Silahkan WRA Group Kalian juga Yang mana WRA Groupnya Dikasih tahu ke ibu Ya Nah Setelah itu Minggu besok kita Kepresentasi Presentasi Perwakilan Jadi Minggu besok kita Langsung Presentasi Kelompok 1 2 3 4 5 6 Nah kemudian Pada saat Kepentangan Presentasi Kelompok yang lain Menanggapi Tulis di UKBM Tanggapannya di sini Ya Nah Anjir itu Jelas tidak Tugasnya Halo Sudah jelas Untuk kelompok Sudah jelas Gue menanya Iya silahkan Ini kan yang Apa yang tugas 4 Berarti kita Menanggapi Yang presentasi Iya Itu Kelompok Atau Misalkan Kelompok 1 Pada saat Kelompok 1 Maju Kelompok 2 Menanggapi Gitu ya Tapi Menanggapinya Ditulis aja di sini Di UKBM Ya Sudah jelas Jadi gak semua Jadi gak semua Kelompok itu Tidak Tidak semua Kelompok kamu tanggapin Hanya satu kelompok saja Ya Sudah jelas Oh sudah jelas Jelas bu Baik Nah kalau sudah jelas Kita ke kembalasaan ya Tadi belum dijelasin Yang mana kembalasaan Kita ke kembalasaan Oke Kita ke kembalasaan Aziza 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 Ya bu Tidak Tolong dibaca Kelihatan Kelihatan Saya cari aja di Kaliannya bu Yang kembalasaan Kebahasaan 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 Tekst sejarah Ya Jika dibaca Adotifnya Ini bu Hal satu Banyak menggunakan Kalimat yang bermakna Lampau Contohnya Contohnya Prajurit-prajurit Telah diperintahkan Membersihkan gedung Bekas asrama Telah Selesai Menyelesaikan tugasnya Yang kedua Konjunksi kronologis Dan temporal Contohnya Setelah juara Gould Setelah juara Gould itu Pergi Sang Adipati Dan berjalan Tenang-tenang Tenang-tenang Ke Kren Yang ketiga Kakak Tidak material Atau tindakan Pak kakak Aziza Konjunksinya Yang Setelah Nah gitu ya Nomor tiga Nomor tiga Kata kerja material Atau tindakan Kata kerja mental Atau dirasakan Atau Dipikirkan Dipikirkan Di depan Ratu Biksuni Gayatri Yang berdiri Sri Gitarja Duduk Bersimpul Bersimpul Berpikir Berpikir Pati Gajamada Berpikir Pati Gajamada Memang Memang Mampu dan layak Berada di tempat Yang sekarang Ia Pegang Lagi ini ya Pegang Ya Yang mana Menolak Mampu dan layak Berarti kata kerja mental Ya lanjut Yang keempat Kalimat langsung Dan kalimat Tidak langsung Dalam dialog Riung Samudera Menyatakan bahwa Ia masih bingung Dengan Dengan semua penjelasan Kendit 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 gali Kendit gali tentang Masalah itu Mana surat itu Kalimat apa itu Mana surat itu Kalimat langsung Yang tadi Yang di atas itu Kalimat apa Kalimat Kalimat langsung Ya lanjut Nomor 5 Nomor 5 Kalimat Deskripsi Untuk menggambarkan Tokoh Tempat Dan Suasana Contohnya Gajah Mada Mempersiapkan diri Sebelum Berbicara Dan Dan Mengenabar Pandangan Mata Menyapu Wajah Semua pimpinan Prajurit Pimpinan Dari Pimpinan Dari Satuan Masing-masing Dari Apa Yang Terjadi itu Terlih Betapa besar Wibawa Gajah Mada Bahkan Beberapa Prajurit Harus Harus Mengakui Wibawa Yang dimiliki Gajah Mada Jauh Lebih Besar Dari Wibawa Jaya Negara Terus Sri Jaya Negara Masih bisa Diajak Bercanda Tetapi Tidak Tetapi Tidak Dengan Patidaha Gajah Mada Sang Pemilik Wajah Yang amat Bekuit Yang keenam Menyaparkan Fokus Siapa Menyaparkan Fokus Siapa Ini Fakta Gajah Mada Yang menggambarkan Toko Gajah Mada Jadi kita yang menang Kata atau frasa Bermakna Kias Yaitu Makna Yang bukan Sebenarnya Contohnya Di antara Para ibu ratu Yang terpukul Hatinya Hanya ibu Hanya ibu ratu Jaya Patni Biksu Nica Gayatri Yang bisa Berpikir Sangat Tenang Ya Yang berpikir Yang terpukul Hatinya Maksudnya Apa Hatinya Sakit Hati Ya Lanjut Peribahasa Contohnya Hidup rakyat Majapahit Boleh dikata Gemah Ripah Loh Gemah Ripah Loh Gemah Ripah Loh Jinawi Kertatata Raharja Hukum Hukum Ditegapkan Keamanan Negara Dijaga Menjadikan Siapa Pun Merasa Tenang Dan Tentram Hidup Di bawah Panji Gula Kelapa Ya Peribahasannya Yang mana Gemah Ripah Loh Jinawi Kertat Tata Raharja Oke Itu adalah Kebahasaan Yang terdapat Dalam Tekst Cerita Sejarah Sejarah Oke Kita Sudah Selesai Baiklah Kita balik Ke Yang tadi Baik kita kemana Sudah selesai Stop Oke Jadi Itulah tadi Sudah saya jelaskan semua Sudah jelaskan semua tentang struktur Nilai-nilai Kemudian Kebahasaan Ciri-ciri Tekst Cerita Sejarah Juga Kemudian Untuk Berikutnya Nanti Sekarang kita Buat kesimpulannya dulu Jadi kesimpulannya Apa Coba Dari Semuanya Kesimpulannya Setelah keseluruhan Coba Bintang Bintang Kesimpulannya Kesimpulannya Tentang Tekst Cerita Sejarah Dengan Sejarah Tekst Sejarah Bintang Iya Bu Bentar Ya Ya Kesimpulannya Itu Tekst Cerita Sejarah Itu Adalah Tekst Menceritakan Faklet Sejarah Di masa Lalu Terus Kalau Tekst Sejarah Itu Iya Terus Tekst Sejarah Juga Memiliki Struktur Yang Ada Tekst Cerita Sejarah Memiliki Struktur Terus Nilai-nilai Nilai-nilai Terus Karakter Laristik Laristik Juga Menggunakan Konjungsi-konjungsi Ya Kalau Di dalam Sejarah Gimana Kalau Di dalam Tekst Sejarah Menceritakan Tentang Kejadian Kejadian Di Masa Lalu Juga Tapi Berfokus Pada Sejarahnya Ya Dekatkan Pada Paktual Sejarahnya Ya Data Sejarahnya Betul Nah Menurut Menurut Egi 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 Lebih menarik Baga sih Membaca Tekst Sejarah Atau Cerita Sejarah Cerita Kayak Tekst Cerita Sejarah Lebih menarik Kenapa Kenapa Menurut Menarik Soalnya Apa Ya Menurut Menurut Menarik Membaca Tekst Cerita Daripada Tekst Sejarahnya Gitu Lebih Apa Lebih Di situ Ada tokoh Tokonya Ada alurnya Jadi Lebih Gak tahu Kepang Selah Hidup Ya Oh Iya Selah Hidup Selah Kan Kan Kamu Terbawa Ketika Membaca Itu Kalau ceritanya Kalau Misalnya Sedih Jadi Kaya Feel Gak Betul Terus Seolah Kamu Berada Di tempat Itu Iya Iya Tapi Kalau Kamu Baca Tekst Sejarah Seperti Kamu Belajar Itu Kira-kira Apa Yang terjadi Ketika Kamu Baca Itu Merasa Apa Kamu Tidak Baca Tekst Kerjanya Doan Merasa Ayo Peggy Putus Putus Bocanya Oh Gitu Ya Udah Sekarang Tidak Putus Ayo Baca Tekst Kerjanya Merasa Apa Bos Bos Gak Bosen Bos 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 Ya Iya Kemudian Apa lagi Selain Bos Bos Misalnya Mudah Apa Mantuk Ya Iya Terkadang Bikin Bingung Bikin Bingung Ya Seperti Itu Kesimpulannya Ya Tapi Mungkin Juga Ada Yang Lebih Suka Tekst Sejarah Juga Ada Tapi Tekst Sejarah Itu Adalah Apa Ya Berupa Data-data Sejarah Yang Benar-benar Terjadi Jadi Ya Kita Juga Jangan Bosan Jangan Lantuk Pada Satu Membacanya Ya Tapi Lebih Enak Cerita Tekst Sejarah Baik Kemudian Tugas Untuk Selanjutnya Ya Perkaraan berikutnya Ada Kita Belum Membuat Kerangka Kerangka Tekst Sejarah Kemudian Kita Belum Membuat Membuat Tekst Sejarah Pribadi Nanti Minggu besok Setelah kita Presentasi Ya Kalau presentasi Maka Tugasnya Tugasnya Kalian Membuat Kerangka Kerangka Tekst Cerita Sejarah Kalian Sendiri Kemudian Kerangka Itu Dikembangkan Jadilah Sebuah Novel Tentang Tekst Sejarah Pribadi Kalian Nanti Minggu depan Ibu akan Menjelaskan Lebih Detil Ya Sekarang Masih ada Waktu Silahkan Bagi yang ingin Pertanya Ada yang ingin Tanyakan Ada yang ingin Tanyakan Kita lihat Tidak 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 Sudah jelas Semuanya Iya Sudah jelas Baik Sudah jelas Nanti Kalian Mulai Jafri Ke ibu Lewat WA Silahkan Jangan lupa Bentuk Kelompok Lapor ke ibu Oke Kalau tidak Ada Untuk Materi Hari ini Selesai Terima kasih Semoga Pertemuan kita Hari ini Bermanfaat Untuk kalian Semua Jangan Kesehatan Kalian Biar minggu besok Kita bisa bertemu Kembali Di PJJ Daring Selanjutnya Ketua Kelas Muhammad Buklis Iya Buklis Ya Tolong Disiapkan Berdoa Karena ini Akan dimasukin Ke Youtube Biar orang Juga pada Dengar Ada pesan Dari ibu Anak Untuk Kelas ini Dan untuk Kelas yang lain Pak putus Putus Suaranya Sebentar Ada Ada Silahkan Pak Iman Ada pesan Dari ibu Ana ya Untuk Kelas ini Ada pesan Dari ibu Ana Pengawas Oh iya Ada ibu Ana Selamat datang Bu Ana Ada yang ingin Disampaikan ibu Ana Ada ibu Ada Aku Tidak 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 Saya mau Masuk Suaranya Terputus Pak Suaranya Putus Putus Bintang Jelas Bintang Ya Udah Udah Jelas Assalamualaikum Maaf Baru Datang Selakan Ibu Ana Ya Maaf Baru Datang Nih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Anak Anak Halo Halo Bu Suaranya Kurang Jelas Kurang Jelas Ya Oh Kurang Bintang Jelas Bintang Pintang Putus Putus Bu Assalamualaikum Assalamualaikum Bun Waalaikumsalam Oh Dengar Terima kasih atas kesempatannya Bu Ana Adalah Pengawas dari sekolah Kalian Anak-anak Kenalkan Mungkin kalian belum pernah Ketemu Atau belum pernah Tahu Ini kelas berapa ya Bu Kelas Kelas 10 11 Atau kelas 12 Ini kelas 11 Bu 11 Mipas 1 Oke Iya 12 Udah naik kelas 12 Mipas 1 Oke Sudah naik kelas ya Selamat ya Kalian sudah naik kelas Naik kelas ke kelas 12 Persiapannya harus lebih Semangat Karena kalian Nanti persiapan untuk Apa namanya Keperguruan tinggi Anak-anak Saya sebenarnya Senang sekali Ikut bergabung Atau join di room kalian Untuk ikut belajar Namun karena Pas Situasinya Atau pas jamnya Pas sudah selesai Gak apa-apa Saya memberi pengarahan saja Anak-anak semua sehat ya Anak-anak Semuanya sehat Suaranya Oh Gak kedengeran ya Suaranya ya Padahal udah pake Ini ya Udah pake Atsop Tetap aja Apa terlalu deket ya Bu Sama itu Halo Oke Halo Kurang jernih Kurang jernih Enggak Enggak Pak Atsop Ya Sapa Halo Panjir Kedengeran Panjir Panjir Putus-putus Iya putus-putus ya Sama Bentar Ganti dulu Ganti headset dulu Enak-enak Halo Assalamualaikum Kedengeran Anak-anak Sudah jelas belum Panjir Kedengeran Anak-anak Panjir Kurang Masih kurang Masih kurang Ya udah Kalau gitu Terkendala 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 Oleh Suara Masih kurang jelas Katanya Ya udah Kalau Terkendala Dengan suara Ini aja Memberi semangat aja Anak-anak Harus Walaupun Kalian belajar Dari rumah Tapi tetap aja Harus semangat Putus-putus Putus-putus Oke kalau gitu Sukses selalu Dijaga Kesehatannya Ini jelas Iya baru jelas Baru jelas Ini baru jelas Oke Alhamdulillah Ya anak-anak Kalian kelas 12 Harus lebih semangat lagi Untuk menghadapi Apa namanya Nanti persiapan Ke perguruan tinggi Kemudian Jaga kesehatan Itu utama Nah Jadi Jaga kesehatan Itu yang utama Kemudian Jaga Ya Dengan menjaga Kesehatan Kalian nanti Akan segera Bisa Pembelajaran Tatap muka Maka Kalian harus patuh Terhadap protokol Tidak keluar rumah Kalau tidak perlu Nah Kemudian Dengan Menjaga kesehatan Berarti Orang tua kalian Teman kalian Akan Kesehatannya Terjaga Rantai Dari pandemi terputus Dan kita akan Segera Belajar dengan Tatap muka Kembali Semangat selalu Walaupun Belajar dari rumah Ini adalah Belajar Era baru Bukan Belajar Di masa Darurat Tapi Belajar di era baru Adalah seperti ini Maka kalian tetap Harus semangat Konsentrasi Dan Sehingga Pembelajaran Menjadi Bermakna Terima kasih Semangat Salam buat Kedua orang tua Dijaga Kesehatannya Terima kasih Bu Un Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Bu Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bu Anak Atas Pengarahannya Oke Silahkan Pak Imam Pak Imam Pak Imam Ada yang ingin Disampaikan Barukan Betanggap Fotografer Cukup Kayaknya Bu Cukup Pengarahan Dari Pengawas Di Cepayung Dari Pak Imam Sendiri Ada tidak Pak Halo Cukup Bu Keliatannya Pak Imam Lagi Ada Lagi Ada Kegiatan Yang Lain Ya Dilanjutkan Aja Bu Terima kasih Baik ya Anak-anak Kalau tidak ada Pertanyaan Kita juga Sudah selesai Panji Tadi sudah berdoa Belum ya Panji Ketua kelas Ketua kelas Siapa Bintang Belum Belum Ya Disiapkan Kan kita Sudah selesai Disiapkan Berdoa Mari teman-teman Kita berdoa dulu Sebelum Melakhiri Pelajaran Pada saat ini Menurut agama Dan Masing-masing Dimulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Buat kalian Semoga Teman kita hari ini Bermanfaat ya Terima kasih Bu Sama-sama Bu Terima kasih Terima kasih semuanya Jaga kesehatan Oke Putus-putus pas suaranya Ya gak apa-apa Gak apa-apa Terima kasih Terima kasih Terima kasih